udah dong weh asik aku ntar siang booster Pfizer yoga dulu baru booster siang ya nyari Pfizer dapet dimana jadinya nyarinya dapetnya di situ di atmajaya itu yang aku post di story enak banget itu udah ada listnya gitu jam-jamnya jadi kayaknya nggak bakal nunggu maen kata yang Pfizer nunggu sampai lima jam gitu Aduh enggak deh aku dapet Astra Zaneka di nah di kanasius ayah kemarin aku udah lihat cuman ah Astra ini mah maaf ya yang pertama Cinova kan Iya ya makanya pikir ah pengen Pfizer kalau boleh bisa memilih gitu ya ya udah deh eh dapet deh sekarang tersian tapi tetap ya biarpun dapat dapet booster tetap maskeran bener kalau bisa jangan ngumpul dulu kalau bisa jangan makan bareng dulu even sama keluarga katanya Aduh gimana ya apapalah sebentar yang terjangkit juga bilangnya ya katanya cuman batuk pilek ya bersyukur cuman batuk pilek semangat harus tetap dijaga dan selalu jaga kesehatan ya yuk seperti biasa eh kenapa gua lupa nge-share lagunya eh kita take time dulu tarik nafas buang nafas dulu tarik nafasnya lebih panjang dari biasa ya buang nafasnya juga jadi tarik nafasnya empat hitungan buang nafasnya delapan hitungan yuk satu kan jempol kaki di belakang ujung matras lutut kiri ke kanannya dibuka lebar lalu jatuhkan badannya ke arah matras tekuk siku ke samping satu kan telapak tangannya di atas kepala kalau yang kurang nyaman boleh ditutup sedikit yang penting bokongnya nempel di tumit kalau bokong yang angkat ya disininya dikasih balok atau dikasih bantal ya kita nyaman nah mundur ke belakang duduknya ya yuk tarik nafas panjang inhale empat 3 2 1 exhale hembuskan perlahan 8 7 6 5 4 3 2 1 tarik nafas panjang inhale and exhale lakukan tarik nafas buang nafas dengan irama masing-masing close your eyes diamkan kedua bola mata dan fokus pada nafas dengarkan detak jantung setiap kali buang nafas hembuskan udaranya jauh perlahan buang seluruh udara dalam paru-paru dan kecilkan perut sedikit ke dalam tarik nafas kembangkan dada paru-paru dan perut buang nafas sembuskan perlahan dan jauh ketika buang nafas rilekskan seluruh tubuh mulai dari wajah hilangkan ketegangan pada wajah kerutan pada kini lalu rilekskan leher seluruh tulang punggung bahu-lalu rilekskan leher seluruh tubuh hingga ke jari tangan seolah-olah ketika buang nafas kita mau mendekatkan dada ke arah matras mau mendekatkan perut ke arah matras semakin merasakan stretching di paha depan dan juga di pangka paha ketika ada ketegangan di paha dan di pangka paha di kaki di betis di pergelangan kaki tarik nafas lagi panjang waktu buang nafas rilekskan lagi tubuhnya coba pikirkan bagian yang pegang bagian yang stiff lalu hembuskan nafasnya ke arah tubuh yang stiff itu buat nafas kitanya lebih panjang lagi buat tubuh kitanya lebih rileks lagi let go dan biarkan kepegangannya itu berkurang tarik nafas dan buang nafas sambil bersyukur untuk setiap kesempatan berlatih juga untuk semangat serta komitmen berlatih lakukanlah yoga semampunya tapi semaksimalnya supaya kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari setiap pergerakan yang kita lakukan fokus dulu pada nafas fokus dulu pada gerakan simpan dahulu seluruh tugas serta rencana kita hari ini supaya kita bisa terhindar dari cedera yuk luruskan tangannya di samping telinga lalu angkat siku tangannya dari matras kencangkan bahunya ke tengah dekatkan siku dalam ke arah telinga sekarang buka jari-jari tangannya lebar tekan jari-jari tangan bola dan tumi tangan ya kita mulai merasakan telapak tangan pelan-pelan jatuhkan siku yang kanan dekat ke arah matras di sebelah kanan ya walaupun kayaknya masih jauh it's okay kalau sudah mulai bergepar mungkin terlalu dalam angkat lagi sedikit sikunya balik lagi ke tengah sekarang siku yang kiri dekatkan ke arah matras balik lagi ke tengah tarik nafas buang nafas siku yang kanan jatuhin ke matras balik ke tengah tarik nafas sekarang siku yang kiri turunin ke arah matras dan relik ya pelan-pelan tarik tangannya di samping wajah tekan telapak tangan angkat badannya pelan-pelan tutup lututnya paralel paha kiri dan kanan ya yang punya balong taruh baloknya di depan wajah letakkan jidatnya di balok tarik tangannya di samping paha telapak tangan menghadap ke langit-langit lalu hembuskan nafasnya rileksa jadi paha depan dapat tekanan dari badan atas sampai rasanya di paha dibetis juga satu nafas di sini inhale and release angkat badannya pelan-pelan kita ke cat and cow bahu di atas pergangan lutut di atas pangkal paha inhale drop your belly chin up look up bahunya terus didorong ke sana lantai buang nafas tarik dagunya ke arah dada sebab masuk perutnya tarik nafas inhale drop your belly chin up and look up exhale tarik dagunya ke arah dada satu lagi inhale drop your belly angkatkan ke atas beli di sini satu nafas inhale inhale exhale exhale tarik dagunya ke arah dada lengkungin tulang punggungnya satu nafas di sini inhale sedot lagi masuk tangannya dorong ke arah lantai lengkungin lagi tulang punggungnya tarik wajahnya lihat ke belly button and release sini ke papipo tangannya maju satu step ke depan turunin dulu siku turunin jidat ya tangannya boleh diangkat sikunya boleh diangkat tempet lapak tangan lalu bahunya dikepencengin ke tengah ya di sini aja juga boleh ya jadi punggungnya lurus bokongnya ada di atas lutut ya jadi bukan mundur di sini atau bokongnya terlalu di depan tapi bener nengok dulu ke gadget masing-masing ya bokong kita ada di atas lutut ya lalu dibuka kakinya paralel sehingga keseimbangan kalau yang kurang nyaman boleh di lututnya dibuka lagi lebih lebar boleh yang bisa yuk tempel dagunya lihat ke depan sikunya boleh ditekan ke lantai sampai telapak tangan boleh juga sikunya diangkat yang punya balok tempel baloknya di matras taruh dagunya di balok nah stay di sini dulu satu nafas dua nafas lima nafas ya rasakan stretchingnya di seluruh tulang punggung rilekskan perutnya nafasnya panjang jangan terengah-engah ya inhale exhale yang bisa tanpa balok silahkan lakukan senyamannya ya enak banget nih kayak gini aduh siku boleh ditempel sampai telapak tangan dadanya dekat ke arah matras ya kalau posisi papi posis ini harus pasah harus rileks dan harus rido ya kalau nggak rido kayaknya kita pengen cepet-cepet selesai atau nafas kita jadinya kepotong-potong atau badannya kita kayak nolak ya kita harus rileks cari posisi yang nyaman pakai baloknya atau nengok kiri ke kanan tempel pipinya ya yang penting tulang punggungnya itu rileks supaya nafasnya juga nyaman ya jadi targetnya adalah nafas yang nyaman kitanya juga feel rileks nggak pengen cepet-cepet selesai atau badannya nggak nolak gitu ya bukan mendekatkan dada ke arah matras mendekatkan perut ke arah matras nggak nggak papa nggak deket juga nah kayak gini juga nggak papa kayak lalok ya satu nafas lagi disini eh pelan-pelan tekan lapak tangan sipinya angkat badannya pelan-pelan ya dengan yoga tuh ada bagusnya nah kita jadi realize nafas biasanya sehari-hari maka gak sadar ya nafas sakit baru yuk kaki kanannya di depan kita duduk dulu sitting position cari tulang duduknya sitting ya kaki kanannya di depan cari nafas lengkap angkat badannya tinggi tangannya di samping geli ngelihat ke atas lihat satu nafas in inhale waktu buang nafas side bending to the right side tempe lapak tangan yang kanan tekuk sikunya yang bisa tempe siku bisa boleh tapi pinggul kiri jangan ngangkat pinggul kirinya tekan nah kalau kayaknya rasanya kurang jauh angkat aja siku yuk tarik tangan yang kiri lurus samping telinga lalu puter bahu kirinya ke belakang lihatnya ke atas ke langit-langit di sebelah kiri ya sekarang panjangin tangan kirinya searah kanan pinggul kirinya tekan bokong kirinya tekan sambil tekan telapak tangannya yang kanan lihatnya ke atas lalu sandarin sunggung ke arah belakang ada dinding ya satu nafas in lihat ke atas and release turunin tangan kiri di luar lututnya yang kanan lalu tarik tangan kanan di belakang tangan kanannya spider finger supaya badannya lurus yuk perutnya masuk lalu lengthen up angkat duduk badannya tinggi sampai gudung ujung kepala baru putar bahu kanan ke belakang lihat ke belakang dari bahu kanan tangannya yang kiri terus tekan ke arah lututnya yang kanan ya ini semakin twistingnya dipinggang bahu dan leher lihat ke belakang perut masuk angkat bagi badannya tinggi tekan jari-jari tangan kanan di belakang bokong lengthen up dulu lalu twisting lagi more yuk turusin tangan kanannya di samping telinga yang kanan ya waktu buang nafas jatuhkan bahu yang kiri ke lutut kiri lihat ya ke atas ke langit-langit melalui siku yang kanan turusin tangannya yang kanan lagi tendongkan tangan kanan ke arah kiri lihat ke atas satu nafas yuk bahu kanannya mundurin lagi ke belakang ya puter bahu kanannya ke belakang eh turunin tangan inhale angkat badan tinggi waktu buang nafas condongkan badannya ke depan bergeraknya dari pinggang ya dari sini ya bukan dari punggung ya dorong dagunya ke depan lalu luruskan tangan ke arah depan tempel jari-jari tangannya di matrat dorong terus bokongnya ke arah belakang targetnya adalah mendekatkan trut ke arah tumit laki yang bisa tempel lebih rendah silahkan tempel siku sampai telapak tangan lalu tarik dagunya ke arah dada dolong wajahnya ke matrat gak nyampe oke di sini dorong terus dagunya ke arah depan dorong bokongnya ke arah belakang lengthen up your spine ya panjangin badannya bokong kanan yang berasa dari sini tarik nafas waktu buang nafas bawa badannya ke sebelah kanan nah tangan kanan taruh di sisi pahaknya yang kanan ya tangan kirinya lurus lalu turun lagi lebih rendah ya ini maksudnya apa? supaya bahu kiri kanannya satu garis square hadapi ke matrat wajahnya lihat ke matrat atau lihat ke depan yang belum cukup turun ya itu oke tekan dua-dua bokongnya ke arah matrat ya tangan kiri serong lagi ke arah kanan ya ganti kakinya yang kiri sekarang di depan ya tarik nafas seleng tenap inhale angkat badan tinggi waktu buang nafas jatuhkan tangan yang kiri lalu tarik tangan yang kanan yang samping telinga ya bokong kanan lututnya kanan tekan ke arah mata ya tangan kanan condongin lagi ke arah kiri boleh tekuk siku yang kiri turun lagi lebih rendah nah kalau mau ambil balok nah disini ya siku taruh di balok taruh di balok kayak baloknya dua yuk puter bahu kanannya ke belakang lihatnya ke atas ke langit-langit mengalami siku yang kanan sikunya deketin lagi yuk ke telinga ya bokong yang kanan tekan ke arah lantai tarik tangan kanannya ke arah kiri sekarang bahu kanannya puter ke belakang nah sandarin punggungnya ke arah binding di belakang satu nafas inhale and release turunin tangan kanan di luar lututnya yang kiri tarik tangan kiri di belakang bokong tangannya spider fingers tekan jari-jari tangannya ke arah matras lapak tangannya kayak mangkok yang terbalik ya lalu puter bahu kirinya ke belakang sambil menekan tangan kanan ke lututnya yang kiri perut masukin lalu angkat dulu badannya tinggi nah badannya kayak jerapa tinggi ke atas baru puter lagi bahu kirinya ke belakang sambil menekan jari-jari kiri di belakang satu nafas inhale ya tangan kirinya lurusin di samping telinga waktu buang nafas condongin bahu kanan ke lututnya yang kanan tarik tangan yang kirinya samping telinga bahu kanannya gak disini ya tangan kanannya eh tangan kiri puter ke belakang nah sandarin lagi bahunya ke arah belakang lihatnya ke atas atau lihat ke jari tangannya yang kiri ya tangan kirinya tarik lagi samping telinga lihatnya ke atas ya tangan kanan tekan ke arah lutut yang kiri satu nafas and enak ya sisi kiri kanan badannya ya lurusin lagi tangan ke atas waktu buang nafas forward fall ke arah depan ya pokoknya tetep tekan ya jangan diangkat tekan ya lalu disininya kayak nungging arching di lower back ya ya panjangin tangannya ke depan targetnya adalah deketin perutnya dulu ke arah tumit kaki yang sudah deket tumit ke arah perut ke arah tumit baru siku nya tempel telapak tangan tempel tarik jago ke dada dorong wajahnya ke matras kalau yang belum tempel siku oke jari-jari tangannya boleh spider finger bahunya gak disini ya bahunya jauhin dari telinga dorong ke arah matras nah lalu angkat lagi jagunya ya dorong ke arah depan ya saya punya satu napas lihat waktu exhale geser ke arah kanan nah tangan kiri spider finger taruh di samping lutut tangan kanannya serong ke arah kiri bokong yang kanan jangan diangkat tempel terus ya lihat ke arah matras yang belum cukup dekat yang belum cukup dekat perutnya udah dekat tempel ke arah tumit gak apa-apa disini angkat wajahnya dagunya aja dorong ke depan tapi tangannya tetep serong ke arah kiri ya kena cuci yang kanan nah eh eh enak badannya ditarik-tarik yuk dari over ya langsung ngecek ya kayak kaki meja kaki kanannya lurus ke belakang tarik nafas angkat waktu buang nafas serongin ke arah kiri serongin ke kiri nah jinjit ya waktu udah jinjit pinggul kanannya dorong ke arah langit-langit ya tarik tangan kanannya ke atas nah kaki kanan jinjit satu nafas inhale buka dadah dorong bahu kanan ke belakang pinggul tangan kanan dorong ke belakang angkat ke atas tinggi tangan kanannya ya squeeze bokong perut sedikit pinggulnya ke depan lalu tarik tangan yang kanannya samping telinga ya deketin siku dalam tangan ke arah telinga kanan ya lihatnya boleh ke bawah atau lihat ke atas ya enak lihat ke atas kaki yang kanan tekan bola dan jarinya lalu di squeeze kaki yang kanannya dorong pinggulnya ke depan ya tangan kini jangan lupa tekan ke makras lihat ke atas satu nafas and release turunin tangan kanan balikin lagi kakinya yang kanan tangan so of tangan sekarang geser dulu ke badannya ke kiri sisi kiri matas supaya cukup ya angkat kaki yang kiri ya lalu angkat tinggi ke atas tekuk kaki yang kiri nah jinjit taruh di belakang ya angkat tangannya yang kiri ke atas ya kaki yang kirinya jinjit lalu di squeeze kaki yang kirinya dorong pinggulnya ke depan squeeze bokong perut tekan telapak tangan yang kanan angkat tinggi tangan yang kiri ke atas ya lalu puter bawah tangannya ke belakang eh 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 maaf teroh tarik tangan yang kirinya samping telinga ya yuk sekali lagi tekan telapak tangannya yang kanan puter bahu kanannya ke belakang tarik tangannya yang kiri ke arah depan jinjit lagi kakinya yang kiri squeeze kakinya satu nafas and release balik lagi ke all four take all four kaki yang kiri serong keluar ya lalu lurusin kaki yang kanan sejajah dengan lutut yang kiri ambil balok nah yang punya balok dua balok satu boleh nah tangan kiri lutut kiri kaki kanan satu garis ya perut juga satu garis squeeze bokong perut dorong pinggul ke depan ya tarik nafas angkat tangannya ke atas lihat ini ya bahu satu garis telapak tangan satu garis kaga disini atau kaga diga disini set berat badannya di siar ke jari tangan lutut dan kaki yang kanan tangan kiri lutut kiri kaki kanan lihat ke atas squeeze bokong perut dorong pinggulnya ke depan inhale puter tangan kanannya ke samping kelinga exhale inhale puter bahu kanannya ke belakang buat tingkaran besar dengan tangan exhale tarik tangannya ke arah kepala tarik inhale angkat tangannya ke atas puter dulu ke belakang exhale tarik tangannya samping kelinga waktu ditarik kaki yang kanannya tekan nah panjangin sisi sebelah kanan tubuhnya inhale angkat lagi dorong tangannya ke belakang exhale tangan kirinya nggak boleh sakit ya karena berat badannya di siar semua ke kaki dan ke lututnya juga inhale angkat lagi and stay di sini lurusin tangannya samping kelinga puter bahu kanannya lihat ke atas ya dadanya puter ke langit-langit ya sekarang kita balik arah tangan kanannya ke atas dulu exhale tariknya ke bawah diketin ke badan waktu kita muter badannya nggak ikut ya stay tarik nafas inhale muter badannya ke atas badannya ke langit-langit lihat bolak kaki yang kiri tekan ya kaki yang kirinya jinjit inhale angkat dua lagi perutnya masuk dorong pinggulnya ke depan satu lagi inhale kaki kanannya aktif inhale and yuk ganti kakinya mengadap sini berat dari all four sekarang kaki yang kanan mundur ke belakang kaki kirinya satu garis dengan lutut dan telapak tangan ambil baloknya lurusin tangan yang kirinya ke atas nah bolak kaki yang kanan ditekan kaki yang kanannya jinjit kaki yang kirinya satu garis tekan telapak kakinya semuanya yes buka tangan yang kiri sejajar dengan bahu kanan dengan jari kanan ya lalu lift up akan badannya tinggi ya berat badannya di share di tangan kanan lutut dan telapak kaki kiri tarik tangan kiri yang samping telinga putar bahu kirinya ke belakang twist bokong perut dorong pinggul ke depan kaki yang kirinya aktif yes nih keperpahanya juga penceng jangan lemes kaki kirinya twist nah yuk lurusin tangan kirinya lihat ya ke atas putar dadanya ke langit-langit ya tangan kanan gak boleh sakit ya sakit emang share berat badannya ke lutut dan kaki yang kiri juga aktif yuk sekarang putar dulu ke bawah inhale angkat ke atas putar ke belakang ya buat tingkaran yang besar dengan tangan kiri exhale slowly but chew in inhale ya rasain ini bahu muter ya range nya itu harus semakin besar ya harus tambah 2 kalau gak diputerin range nya semakin kecil ya mau ngambil slating slatingin badan sendiri aja jadi sesah gitu ya tarik ke atas iya ya kalau gue sih biasanya gak mau nyelatingin sendiri ini apa-apa udah jadi kering nge-pang gitu loh pakai baju wah sekarang balik ya ke kanan ke bawah angkat ke atas tang slatingin kalau orang Sunda bilang ya tang slatingin gitu lalu tiap kali angkat ke atas exhale turun sehari gak salah padahal sih usahanya nanti gak sedikit juga aja juga muter tangannya harus sampai jauh juga bisa angkat lagi ke atas kuis pahanya dorong pinggulnya ke depan turut masuk dan release yes release yuk kita ke down dog yang punya balok ambil balok yang gak punya balok ambil bantal bantal sofa yang bantal sofa yang lebih kecil ya down dog itu dari extend juga boleh extend cell post lututnya dibuka paralel pahanya juga dibuka paralel jadi lututnya satu garis sama apa tumit tumit kakinya satu garis dengan jari kaki ya di sini extend dulu panjangin tangannya ke depan berarti kan tangan samping kelinga baru angkat lutut nah lututnya diangkat dorong dulu punggungnya ke belakang takut lututnya yang banyak ya lalu dorong tulang duduknya ke langit-langit nah stay di sini bisa ambil balok ambil baloknya tempel diantara perut dan paha nah kita cek harus bisa menjepit balok di perut dan paha lurusin tangannya ke depan yang kurang nyaman pandangannya boleh ke depan tapi badannya gak di depan sini ya sikunya di siku dalam di samping kelinga nah tapi pandangannya boleh lihat ke di antara jari tangan ya kalau sudah nyaman baru tarik dagunya ke dada lihat ya di antara kedua lutut ya jadi ini daundok itu anti-aging karena ditarik dagunya ke dada lihatnya ke belakang lantong matanya jadinya tebalik nah cakep kan jadinya taro tuh kaca tuh di belakang tuh lihat muka kita yang dibalik kayak gak ada kerutan biasa kan ditarik gravitasinya ke bawah kalau ini kan tebalik jadinya nah yuk perutnya di deketin ke arah paha jepit baloknya di antara perut dan paha atau jepit itu apa bantal nah yang sudah nyaman baru boleh lurusin kaki tumitnya didorong ke arah matras one by one nah baloknya jatoh gak yuk nah kalau dua-duanya dilurusin ya iyalah pasti jatoh ya iya yuk sekarang tumitnya di goyang-goyang dulu ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan jadi kalau mau meluruskan tulang punggung caranya gitu ya tekuk lututnya banyak dorong tulang duduknya ke langit-langit taro di baloknya di perut dan paha nah ini dulu ya yuk sekarang pedal up dulu lututnya gantian diangkat lututnya juga gantian ditekuk ya goyang-goyang kiri goyang-goyang kanan yuk inhale jinjit badannya ke depan plank ya turunin paha perut dan dada ya disini jepit beli kata ke tengah tekan telapak tangan spider finger angkat dadanya twist bukom perut jepit lagi beli kata ke tengah tarik bahunya ke arah belakang tangkapnya aktif and raise ya sekarang geser lagi keluar sedikit di luar matras ya jepit lagi beli kata ke tengah lalu angkat lagi tangannya tekan telapak tangan angkat badan bisa ini jari tangan sakit banget belum biasa tempel telapak tangannya yang penting jepit beli kata ke tengah ya kenapa jepit beli kata ke tengah supaya usahanya dari bahu dari upper core soalnya ngangkat gini kalau bahunya nggak dijepit cuma segini tuh tulang kemaluan juga sakit tapi kalau kita jepit beli kata ke tengah bahunya didorong ke arah belakang kita bisa lebih tinggi yes jadi jari tangannya cuma jari tangan yang tekan juga bisa ngangkat sekarang aktifin paha ya betis sampai ke jari tangan eh jari kaki satu nafas dan pilih ya yuk puter bahunya ke belakang lalu kaitkan tangannya di belakang bokong ya boleh nempel sampai tumit tangan kalau bisa kalau nggak kaitkan jari tangan ya yuk bawa tangannya dua-dua ke sebelah bokong kanan hmm hmm badannya gulingnya sedikit ke kanan lihatnya ke atas nah yang sakit di pinggang sih tulang pinggang maksudnya di di apa ya di sini kayaknya digulung kalau nggak mau sakit nah digulung bener nah nah gitu nah nah dan rilis bawa lagi ke tengah kaitkan lagi tangannya di belakang bokong lalu lalu gulingnya ke kiri taruh dua-dua tangannya di luar bokong yang kiri nah tuh 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 Lihat ke atas. Di adjust ya bahu kirinya supaya enak. And release. Balik lagi ke tengah. Spring force. Siku-nya di bawah bahu. Squeeze, bokong perut, tekan telapak tangan. Angkat dada. Udah, dada diangkat. Angkat siku. Udah, siku diangkat. Bahu didorong ke arah lantai. Tekan telapak tangan. Tangannya tiger cloak. Tekan jadi-jadi tangannya kuat. Lalu dorong bahunya ke arah lantai. Squeeze, bokong perut. Angkat lagi. Dada-dada sedikit ke atas. Lihat kaki belakang. Dikit tengok. Bokong di squeeze. Paha di squeeze. Petis di squeeze. Jadi kaki di squeeze. Lihat ke belakang. Jari-jari-jari harus menuju ke arah menjauh. Pumit kaki harus arahnya ke langit-langit. Nggak ke left. Satu nafas. Inhale. Kalau diangkat tinggi. Squeeze bokong perut. Tulang kemaluannya nggak akan sakit. Karena dia akan terangkat sedikit dari matras. And really. Nah, sekarang. Supaya pergelangan tangan nggak sakit. Tangan jangan muter-muter. Rempel telapak tangan. Pergelangan tangan itu ada garis. Kan? Ya. Ada garis. Imaginate lah ya. Ya pasti ada garis lah. Kalau ditekuk kayak gini kan. Nah, si garisnya itu harus satu garis dengan garis ujung matras. Nah, gitu. Nah. Nah, jadi kalau kita telapak tangannya miring. Keluar. Turn off. Turn out. Ini garis tangannya. Garis pergelangan tangan nggak satu garis. Pasti sakit pergelangan tangannya. Jadi, kalau mau down dog. Apapun telapak tangannya yang nempel di lantai. Buat satu garis. Ya. Jadi kayak gini. All force juga. Jangan keluar. Nah. Waktu kita turn out. Keluar. Turn out. Keluar gitu. Geser sedikit gue. Ini langsung muter mata. Siku dalamnya menghadapnya keluar. Maksudnya eye to eye. Nah. Ke dalam. Once kita ke dalam tangannya juga. Satu garis jadinya. Pergelangan tangan. Satu garis dengan ujung matras. Garis matras. Nah. Lalu puter sikunya ke dalam. Nah. Saling hadap-hadapan lah kamu. Nah. Pandang-pandangan. Gitu ya. Yuk. Kita ke down dog lagi. Nah. Waktu down dog kita coba cek pergelangan tangannya. Ya. Tempel lapak tangannya di matras. Lihat. Pergelangannya harus satu garis dengan garis ujung matras. Ya. Lalu jari tangannya tekan. Bolanya ditangkan. Tumi tangannya tekan. Ya. Kenapa harus aware itu bola tangannya tekan? Karena banyak yang ngangak. Lepak tangannya itu gak ditekan. Cuman tumit. Tangan yang tekan. Ya. Kaki kanannya bawa ke depan. Nah. Letakkan lututnya yang kiri di matras. Jepit. Belikatnya ke tengah. Lalu kaitin lagi tangannya di belakang bokong. Ya. Dorong pinggulnya ke depan. Satu napas di sini. Ya. Jepit. Belikatnya ke belakang. Tangannya jauhin dari bokong. Perutnya masuk. Angkat badan. Dongak sedikit ke atas. Satu napas. Ya. Waktu dirilis. Buka tangannya. Buka jari tangan. Bahunya tetap dijepit. Lalu tarik tangannya di samping telinga. Jadi jangan lepas di sini ya. Bahunya gak lepas. Bahunya tetap dijepit ke belakang. Nah. Nah. Belikat tetap dijepit. Bahunya tetap didorong ke arah belakang. Lepasin telapak tangan. Tarik tangannya di samping telinga lurus. Ya. Dorong sedikit pinggulnya ke depan. Satu napas. Inhale. And. Release. Ya. Kenapa ini bahu gak boleh dilepas? Karena kita mau kayak gini. Sekarang cepit lagi tangannya. Belikatnya. Lalu condongin badannya ke depan. Ya. Nah. Pinggulnya jangan di sini ya. Pinggulnya dorong. Hop. Ya. Badannya 45 derajat. Kalau gak kuat, angkat badannya tinggi. Gak usah 45. Tapi pinggulnya tetap turunin. Ya. Pinggul tetap turun. Ya. Kita lepasin telapak tangan. Ya. Option one. Tangannya di sini. Camping badan. Tetap cepit belikatnya. Yang mau coba lurusin tangannya di samping telinga. Tapi badannya condong ke depan. Tah. Kio. T. Dua. And one. Nah. Menaktifkan upper core. Jadi biarpun badannya miring-miring condong-condong gitu ya. Belikatnya tetap aktif. Upper core-nya aktif. Konde-konde. Dari down dog kaki kiri ke depan. Tutut kanan taruh. Up. Dorong pinggulnya ke depan. Putar bahu kiri ke belakang. Lalu kaitkan tangannya di belakang. Ya. Yang bisa tempel sampai tumit. Ayo. Dorong dulu pinggulnya ke depan. Ya. Jepit belikatnya ke tengah. Jangan dilepas belikatnya. Tangannya aja dilepas. Ya. Stay di sini ya. Option one. Yang bisa langsung pearik tangannya di samping telinga jepit terus belikatnya. Nah. Stay di sini lihat ya ke atas. Boleh. Jadi bahu jangan meleleh ke depan. Agak ya. Putar ke belakang. Ya. Caranya dari sini tadi. Jepit dulu belikatnya. Ah. Baru naikin ke atas. And release. Ya. Yuk kita condongin badannya. Ya. Apapun lima derajat tinggulnya. Yang bisa turun. Ya. Lutup tetap pekuk. Ini jaga keseimbangan gimana? Di kanan. Seperti biasa. Kakinya kayak kaki. Rel kereta. Kiri dan kanan. Ya. Gitu ya. Ini kalau dutupnya sakit digulung. Gulung nauna. Matrasnya yang digulung. Atau kasih bantal. Atau kasih ini. Enak gak sih disini? Ini emang ketinggian kayaknya. Ketinggian. Boleh juga sih. Ya gini ya. Biar gak usah bula-beli lagi. Beli nipet lah. Apalah. Kalau gak punya anduk. Pakai aja. Atras. Jadi gulung. Jepit belikatnya ke tengah. Yuk. Atau langannya disaitin dulu. Baru condongin ke depan. Nah. Seperti disini. Opsi satu. Lepasin telapak tangan. Jepit belikatnya ke tengah. Opsi dua. Tangannya lurus. Samping telinga belikatnya jepit juga. Ya. Sama tuh foto. Sisi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. And release. Yuk. Dari down dog. Tutup kiri ditekuk. Oke. Mau ngetes lagi. Tes down dog lagi. Dari down dog. Yuk. Satuin telapak kakinya di tengah. Nah. Lututnya gak apa-apa. Terlalu tight. Boleh ditekuk. Kaki kanannya angkat. Lalu kalau pergelangan kaki yang kanan. Di atas lutut kiri. Pah. Kiri. Nah. Lutut kanannya dorong ke belakang. Tangannya. Tekan ke arah depan. Gimana rasanya. Kalau goyang-goyang. Nah. Baru bisa merasakan. Di sini tujuannya adalah untuk menjaga keselimbangan. Dan mengaktifkan badannya atas. Jadi tekan telapak tangan kiri dan kanan itu sama-sama. Gak ada yang berkurang satu. Atau yang satu lebih dominan. Dorong tangannya ke arah depan. Dorong punggungnya ke arah belakang. Lalu lutut yang kanannya dorong. Ke arah belakang. Supaya square pinggulnya. Nah. Yuk gantian. Makanya kakinya taruh di tengah. Kakinya kebuka paralel. Masih tuh. Goyang-goyang. Usah. Lututnya bawa dulu. Kakinya bawa dulu ke tengah. Paralel. Mempel. Jempol ketemu jempol. Lutut ketemu lutut. Ya. Yuk dari sini baru angkat kaki kiri. Taruh pergelangan kaki kiri-kiri di atas lutut yang kanan. Lutut kirinya dorong ke belakang. Nah. Supaya pinggulnya tetap square. Tok rasain sekarang. Tangan kanan pasti lebih neten lebih. Nah. Sekarang tekan tangan kirinya. Bahu kirinya tekan lagi ke arah lantai. Nah. Yuk dua-dua bahunya juga aktif. Tangannya aktif. Dorong ke arah depan. Bokongnya dorong ke arah belakang. Perutnya masuk. Lutut kirinya dorong ke belakang. Ya. Tengah pas di sini. Dan. Kalian kaki yang kiri tekuk. Lutut yang kiri bawa ke depan. Jentuh. Ya. Lutut kanan sama lutut kiri boleh satu garis. Kalian sudah cukup flex. Kalau yang belum lutut kanannya berarti taruh di lutut kanan. Lutut kirinya taruh di kiri. Lalu ambil baloknya. Baloknya taruh di bokongnya yang kiri. Lutut kanan sama lutut kiri tidak satu garis. Ya. Supaya pinggulnya square. Ya. Ini membuat jaga doang. Ya. Pinggulnya square. Perutnya masuk. Angkat tinggi badannya. Putar bahu ke belakang. Jepit tangannya. Di belakang bokong. Yes. Ya. Seperti di sini aja. Yuk. Tekan lututnya ke lantai dua-dua. Lalu di squeeze ke perut. Pakanya aktif. Hup. Ya. Kayak lagi di huk gitu. Squeeze ke tengah. Nah. Sampai langsungnya ke perut. Ya. Kaki belakangnya aktif. Ya. Yang bisa langsung parik tangannya di samping telinga. Lihatnya ke atas. Jepit terus beli kartek ke tengah. Ya. Sekarang dari sini. Pas di squeeze perutnya. Lift up. Angkat badannya tinggi. Sampai rasanya di jari tangan. Yuk. Perutnya di squeeze lagi. Angkat badannya tinggi ke atas. Satu napas. Inhale. Tekan kedua lututnya. Lalu squeeze lagi pahanya. Angkat badannya tinggi ke atas. And release. Ganti kakinya. Kakinya mundur ke belakang daun. Dulu. Gak pakai balok juga bisa sih. Kadang lututnya yang kanan ditekuk. Lutut kanan taruh di depan. Di antara kedua telapak tangan. Lalu taruh lututnya yang kiri. Ya. Yuk angkat badannya tinggi. Nah gini kalau gak pakai balok. Lutut kiri dan lutut kanan satu garis. Eh dua garis. Nah gitu ya. Yuk. Kaki yang kiri, kaki kanan aktif. Lututnya tekan. Lalu dihap ke tengah. Langsung pakai korsetnya. Jangan dilepas korsetnya. Lalu di zip. Lutut ke atas. Taris sampai ke atas kepala. Hah. Langsunglah. Berasa kencang badannya. Putar bahunya ke belakang. Kaitin tangannya di belakang bokong. Iya. Jangan pop up. Terlalu pop up gini ya badannya ya. Ini terlalu nunggi. Masukin terutnya. Ya. Pengungunya jangan. Lower backnya jangan ketekan nih. Nah, jangan nunggi ya. Ini badannya ambiar ini. Kakinya mah iya tekan nih. Aktif. Perutnya masuk. Nah, angkat tinggi. Uh. Pakai korset kayunya. Sampai ke atas. Yes. Tarik tangannya di samping telinga. Lihat ke atas. Yo. Squeeze lagi kakinya. Tekan kedua lutut. Mantan ke atas. Yes. Lihat ke atas. Asik. Bulan Februari. Aktunya plank. Ayo bersiap di plank. Mau pakai apa? Mau pakai balok dua? Boleh. Mau pakai kursi? Boleh. Kita plank sejenak. Mana tadi? Siap-siap dulu. Aku mau minum. Ya. Kita mulai ya. Siap. Siap. Lututnya ditekuk. Bahu di atas perulangan tangan. Siap. 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 Ku gak nyampe ke lutut. Gak apa-apa. Yang penting ditekuk. Tah. Beginia juga gak apa-apa. Badannya lurusin. Turut di spui. Sekarang buka Akhirnya Kanan ke kanan Kiri ke kiri Kalau gak kuat Diem aja ya Diem di plank Lebih ringan Napas Badan gak bisa ikut ikut gini ya Ya sekarang ini buka Dip Hip 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 Badannya maju ya Bahunya di atas pegangan tangan Udah Anaknya jangan ngomong Pak gak kuat Hip 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 Hup, hup, udah, 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 hucur dah, oke, thank you, teman-teman, yuk, yang sakit di mana, sebelum perut, terkelangan tangan, ya, biasa lah ya, dan di bawah, turusin kaki yang kiri, teguk kaki yang kanan, nah, peluk di depan dada, ya, lalu jatuhin lututnya yang kiri ke arah, eh, lutut kanan ke arah kiri, nah, putar pahu kanannya ke belakang, tempel pahu kanannya di bawah atas, tangan kiri, tekan lutut kanan ke arah lantai di kiri, lihat ke kanan, dan rilis, lurusin kaki yang kanan, laku kaki kiri penuh, lalu jatuhin lututnya yang kiri ke arah kanan, nah, bahunya yang kiri, rest ke arah matras, tangan kanan bantu lututnya yang kiri, dorong ke arah matras, di sebelah kanan, bahunya nempel ya, lalu kiri, lihatnya ke tangannya yang kiri, tepukkan lututnya, peluk depan juga, roll side to side, lihatnya, kaki kanan, taruh di, atas lutut kiri, ya, lalu tekan telapak kakinya kiri, deketin ke bokong, lalu jatuhin ke kanan, nah, buka tangan dua-dua, sejajar bahu, lihatnya ke kanan, dan, rilis, ganti, kaki kiri angkat, taruh di atas pahaknya yang kanan, tempel telapak kaki kanannya di, bawa bokong kanan, jatuhin kedua-dua lututnya ke kiri, aduh, buka tangan, lihatnya ke kanan, ya, tangan sejajar bahu, dan, ya, ya, pegang pergelangan kaki, dari sisi luas, ya, lalu tarik telapak kakinya, ke arah dada, ya, lututnya ke arah samping, bahunya nempel, beli kap dan nempel, ya, dan, terusin kaki yang kiri, kaki kanannya angkat ke atas, nah, tumitnya dorong ke arah langit-langit, pegang, boleh di paha, dibetis, atau langsung ambil, di, dari kaki, atau ditumit kaki, yang bisa tekuk, sikunya ke samping, dorong, wajannya ke arah, lutut, dan, terus kaki yang kiri, eh, kanan, angkat kaki kiri, ya, boleh pegang di paha, betis, atau di, di perilangan kaki, dorong pahanya ke arah, kerut, dan, tekuk lututnya, ke samping, lalu peluk, dari, selapa kaki, dekatkan mata kaki yang kiri, ke arah dada, ya, lalu pegang, lututnya yang kiri, dengan, ikut kiri dari, dari luar, dan, ganti kaki yang kanan, angkat, tekuk, lalu, taruh, mata kaki yang kiri, di, lutut, di siku, lalu siku yang kanan, peluk, lututnya yang kanan, nah, dekatkan ke arah dada, dan, terima kasih Tuhan, buka kakinya selebar, matras, jari-jari kakinya menghadap keluar, demiknya relax di matras, lapak tangannya boleh dibuka, di samping tubuh, kita selapas sana, relaxkan tubuhnya, yang punya balok, gunakan baloknya, iya, oke, setiap, nah, enjoy yourself asana, relax, and when the sun goes down, I love you deeply, are seasons are made for change, when my promise still remains, only you alone, my today and all tomorrow, only you alone, you're my anchor when I'm hopeless, even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness, I choose you a million times over, only you alone, only you alone, love is just a word, but you gave it me, when laughter turns to tears, I'll hold you forever, I'll hold you forever, because you're the reason, why my heart keeps beating, oh, when days are next to you, my love will still be here, oh, only you alone, my today and all tomorrow, only you, you're my anchor when I'm hopeless, even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness, and I'll choose you a million times over, only you, oh, 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton